Halo sahabat bonsai, berjumpa kembali dengan saya di channel Hobi Bonsai Bali Di depan saya sudah ada satu buah pohon kimang hasil cangkokan Dan bentuk batangnya seperti ini lurus dengan tinggi kira-kira 50 cm Dan besar batang kira-kira sebesar atau seukuran jari kelingking tangan Dan dalam video ini saya akan mencoba untuk merubah bentuk atau alur batang dari bakalan ini Agar nantinya bisa menjadi sebuah bakalan bonsai yang lebih berkarakter dan lebih bagus ke depannya Saksikan terus video ini dan jangan lupa beri dukungan dengan subscribe Agar channel ini bisa terus berkembang dan nantinya selalu bisa mengupdate video-video terbaru mengenai bonsai selanjutnya Nah sahabat bonsai Rencananya saya akan merubah gaya dari bakalan ini menjadi gaya selanting Atau gaya menjulur ke bawah Karena kedepannya nanti rencananya saya akan membuat satu buah bakalan bonsai Dengan gaya on the rock Atau pohon dengan gaya tumbuh di atas batu Dan saya ingin agar pertumbuhan batangnya agak menjulur ke bawah Pada video kali ini saya menggunakan kawat dengan ukuran 3,5 Karena ukuran batang dari kimang ini cukup besar ya Dan kemungkinan saya akan menggunakan kawat lebih dari satu kemungkinan dua atau tiga batang kawat Agar nanti pada saat proses penepukan bisa lebih maksimal Dan tidak ada kemungkinan batangnya kembali ke bentuk semula Agar kuat dan erat Jadi dalam pemasangan kawat kita juga harus berhati-hati Agar pemasangannya betul-betul tepat dan akurat Dan ini adalah kawat yang kedua Sama ya ukurannya Ukurannya 3,5 juga Dalam pemasangan kawat kedua ini Usahakan agar Tempatnya searah Dan berhimpitan ya Agar rapi dan Nantinya tidak mempengaruhi dari perkembangan batang kimang itu sendiri Mungkin nantinya akan ada kawat ketiga lagi Karena kelihatannya Karena kelihatannya Kawatnya belum cukup Untuk bisa menopang atau Menahan gerakan dari bakalan kimang ini Kelihatannya belum maksimal Jadi Perlu ditambah satu kawat lagi sepertinya Atau Uuuu Ate dan sekarang kita pasang kawat yang ketiga karena seperti yang saya bilang tadi membutuhkan lebih dari 1 atau 2 kawat agar nantinya bisa menahan gerakan atau menopang gerakan alur batang dari pohon ini agar lebih kuat dan lebih akurat dalam menahan gerakan agar tidak ada kemungkinan untuk batangnya kembali seperti semula kembali ke bentuk semula agar lebih maksimal di dalam menahan belakang dan ada terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kawatnya juga sama memakai ukuran kawat 3,5 agar penekukannya lebih maksimal nah dalam proses ini daun dari kimang ini sengaja saya biarkan karena takutnya kalau nanti daunnya terlalu banyak dihilangkan saya khawatir nanti pohonnya menjadi stres dan akan mati karena pengalaman saya sebelumnya menanam kimang kimangnya belum begitu bagus tumbuhnya atau akarnya belum begitu bagus saya habiskan daunnya tiba-tiba beberapa hari kimangnya mati dan mengering jadi saya takut dan saya biarkan saja dulu sambil melihat perkembangannya jadi kalau memang sudah bagus baru saya akan pruning atau cukur daunnya agar bisa menangsa untuk pertumbuhan dari tunas-tunas baru dan begini penampakannya dan mungkin ada beberapa dari cabang yang akan saya potong karena saya anggap mengganggu ya dan nanti cabang yang dipotong ini bisa kita manfaatkan untuk stack stack batang dan mudah-mudahan tumbuh dengan bagus dan bisa nanti bisa dijadikan bahan bonsai juga batang yang disini saya potong karena tempatnya tidak tepat dan bisa mengganggu pemandangan dari arah depan dan ini akan saya biarkan dan saya akan potong yang ini dulu yang besar dan yang di belakang juga yang ini juga dan bisa kita pakai untuk bahan stack nanti nah sahabat bonsai untuk sementara beginilah hasil akhirnya jadi saya akan biarkan dulu agar nanti perkembangannya bagus dulu pertumbuhan daunnya juga kita tunggu biar subur dan nanti kalau memang sudah bagus pertumbuhannya nanti baru kita akan proses lagi mungkin akan kita pruning atau nanti selanjutnya akan kita pasang kawat di calon yang lebih kecil agar bentuknya bisa lebih bagus lagi mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan jangan lupa jika sahabat bonsai menyukai video ini saya mohon dukungannya dengan subscribe dan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih